Begitu pria kekar mengatakan ini, semua orang yang hadir merasakan kekaguman. Mereka tahu bahwa metode Ningki sangat menakutkan, tapi entah kenapa dia telah menikam tulang putih sampai mati dengan pedangnya. Saat itu, dia telah membunuh Jiang Wei, si jenius keluarga Jiang, dengan satu anak panah. Jiang Wei adalah seseorang yang telah memadatkan 20 buah jalan. Mereka masih berani memprovokasi dia. Betapa keras kepalanya. Li Xi, Bai Seng Sui, dan lelaki tua penunggang penyu di Laut Selatan semuanya mengungkapkan ekspresi sombong. He he, termasuk aku, kita masih kekurangan delapan orang. Kenapa kita tidak pergi bersama? Ningki tersenyum dan berkata. Tai Yuan memandang Ningki dengan senyum tipis. Baiklah, memiliki keajaiban bintang leluhur nomor satu yang mempertaruhkan nyawanya bersamaku, suatu kehormatan. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju kursi perunggu dan duduk di atasnya. Ayo. Tai Yuan mencibir pada Ningki. Mata Ningki bergerak sedikit. Dia perlahan berjalan ke kursi perunggu di tengah dan duduk. Melihat ini, semua orang memasang ekspresi aneh. Lalu, mereka melihat Ji Wuliu juga berjalan menuju kursi perunggu. Ada yang salah. Li Xi dan Bai Seng Sui saling berpandangan. Sesaat kemudian, sosok mereka bergerak sedikit dan masing-masing muncul di depan kursi perunggu. Selain Ningki, Tai Yuan, Ji Wuluo, Li Xi, dan Bai Seng Sui, hanya tersisa empat kursi kosong. Bahkan Gren Luo yang tidak mau mempertaruhkan nyawanya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Secara logika, apakah Ji Wuliu dan yang lainnya akan begitu sadar diri hingga duduk di kursi jika memang ada bahaya? Saat itulah lelaki tua penunggang kura-kura dari Laut Selatan bereaksi dan menyambar salah satu kursi perunggu. Hanya tersisa tiga kursi perunggu, tapi masih ada lebih dari seratus Gren Luo yang hadir. Sepertinya kursi perunggu ini adalah kunci sebenarnya untuk memasuki makam Dewa Dosa. Mungkin kita baru sampai di pintu masuk. Itu benar, sayang sekali kita tidak menyadarinya lebih awal. Tetap saja, dengan begitu banyak Gren Luo yang hadir, bahkan jika kita menyadarinya, ini bukanlah giliran kita. Jejak penyesalan muncul di mata banyak orang. Namun, mereka masih memiliki keraguan di hati mereka. Jika kursi perunggu itu benar-benar sebuah teleportasi aray, mengapa tidak ada gerakan meskipun sembilan orang baru saja duduk di atasnya? Senior dari Sekte Yisuan mengatakan bahwa formasi ini tidak lengkap. Mungkin, kita memerlukan sembilan orang untuk duduk di kursi perunggu di tempat lain pada waktu yang sama. Hanya dengan begitu kita dapat mengaktifkan formasi teleportasi ini. Mata Li Zhang Tong bergerak sedikit. Dia merasa tebakannya sepertinya cukup masuk akal. Saat ini, suasana dia olah agak aneh. Masih ada tiga kursi perunggu yang tersisa. Bagaimana kalau begitu, orang tua ini akan mengambil resiko dan mencobanya? Seorang Gren Luo yang berasal dari dunia asal terkekeh dan berjalan lurus menuju kursi perunggu. Ningki melirik atribut Gren Luo dan menyadari bahwa dia adalah patriark dari Sekte Penghancur Gunung. Tunggu, tunggu. Biarkan aku melakukan pekerjaan berbahaya seperti ini. Sepertinya kesehatanmu tidak baik. Bagaimana jika kamu menghadapi bahaya? Gren Luo yang sedikit lebih mudah menyeringai ketika dia melangkah maju untuk menghentikan leluhur tua Sekte Penghancur Gunung dan menuju singgah sana perunggu, hanya untuk dihentikan oleh yang lain. Situasi kini menemui jalan buntu. Dari seratus atau lebih Gren Luo, selain selusin yang sangat berhati-hati, sisanya berencana untuk memperebutkan tiga kursi tersisa. Namun, mereka tetap mempertahankan sedikit rasionalitas di hati mereka dan memilih untuk tidak mengambil tindakan. Tak satu pun dari mereka yakin bahwa mereka bisa tetap tanpa cedera dalam pertempuran antara puluhan Gren Luo. Terlebih lagi, junior di sekitar mereka mungkin akan terseret ke dalam pertarungan juga. Itu sebabnya mereka hanya bisa mengandalkan meriam verbal untuk membujuk lawannya agar menyerahkan kursi mereka. Taiyuan sedikit mengernyit. Percepat. Jangan buang waktu. Senyuman Ji Wuliw tetap terpampang di wajahnya seolah dia tidak sedang terburu-buru sama sekali. Sebaliknya, dia tampak sangat tertarik dengan pemandangan di hadapannya. Lupakan saja. Kita hanya akan bermain batu kertas gunting seperti manusia biasa. Bagaimanapun, kedua belah pihak akan menderita jika kita bertarung. Seseorang menyarankan. Saran itu disetujui oleh Gren Luo lainnya. Segera, junior mereka menyaksikan dengan penuh rasa ingin tahu saat lebih dari 80 Gren Luo menyingsingkan lengan baju mereka dan bermain putaran demi putaran batu kertas gunting seperti manusia. Akhirnya, tiga dari mereka muncul sebagai pemenang dan merebut tiga kursi tersisa, termasuk Gren Luo yang berseri-seri. Gren Luo parubaya yang menghentikannya dikalahkan dalam permainan batu kertas gunting, dan ekspresinya tidak terlihat terlalu bagus. Tunggu. Delapan kursi lainnya ditempati oleh Gren Luo. Bukankah agak tidak pantas membiarkan Dewa Surgawi mengambil salah satunya? Bagaimana jika itu mempengaruhi formasi? Gren Luo parubaya yang telah dikalahkan tiba-tiba berbicara. Meskipun dia tidak menyebut nama Ningki, semua orang yang hadir tahu siapa yang dia maksud. Bagaimanapun, satu-satunya Dewa Surgawi yang duduk di kursi perunggu adalah Ningki, dan dia dua peringkat lebih rendah dari Gren Luo di sampingnya. Tidak buruk. Memang benar, itu mungkin mempengaruhi keseimbangan formasi. Gren Luo yang lain saling memandang dan menimpali. Mereka mungkin tidak berani memprovokasi monster seperti Ningki jika mereka sendirian, tetapi dengan begitu banyak Gren Luo yang bergabung, mereka tidak percaya bahwa Ningki bisa mengalahkan mereka semua. Tidak peduli betapa menakutkannya metode Ningki, mereka percaya bahwa pasti ada batasnya. Pada akhirnya, budidaya Ningki masih sebatas Gren Luo. Dia hanyalah seorang Dewa Surgawi. Mungkin hari ini adalah hari yang tepat untuk menguji Ningki, karena tidak banyak Gren Luo yang berkumpul di waktu lain. Teman kecil Ning, kenapa kamu tidak turun dan menyerahkan tempat dudukmu, dan mengatur agar delapan Dewa Surgawi lainnya untuk duduk bersamamu? Gren Luo Parubaya menyeringai pada Ningki. Bagaimana kalau aku tidak turun? Ningki tertawa. Gren Luo yang lain terkekeh dan maju selangkah, berdiri di belakang Gren Luo Parubaya dan menatap Ningki. Niat mereka jelas. Gren Luo Parubaya menjadi lebih percaya diri, dan tersenyum pada Ningki. Teman kecil Ning, kami tidak ingin menindas yang lemah seperti White Bond, tapi... Dengan begitu banyak senior di sini, kami tidak akan ditikam sampai mati seperti White Bond. Akan sangat menyedihkan jika anak ajaib seperti itu mati di sini. Saya menyarankan Anda untuk patuh dan menyerahkan kursi Anda kepada kami orang tua. Apa yang kamu katakan? Kamu menunggu. Tidak, membunuhmu saja sudah cukup. Sudut bibir Ningki melengkung. Gren Luo Parubaya merasakan aura berbahaya menyelimutinya karena kata-kata itu, dan menjadi agak terkejut. Orang itu benar-benar berani menyerang begitu banyak Gren Luo. Of. Ujung pedang menyembul dari belakang kepala Gren Luo Parubaya. Dia lalu perlahan menyarungkannya. Dari saat Ningki menghunus pedangnya hingga saat dia menyarungkannya, tidak ada sedikitpun asap atau api sama sekali, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sangat biasa. Ada kilatan geli di mata Ji Wuliu. Dia sudah menyadari deatki Gren Luo Parubaya ketika dia berbicara. Tai Yuan sepertinya tidak merasakan apapun dari pedang Ningki, dan mempertahankan senyum dinginnya. Di sisi lain, Li Xi, Bai Seng Sui, dan yang lainnya bahkan lebih waspada terhadap Ningki. Yang paling ketakutan adalah lelaki tua penunggang Kura-Kura di Laut Selatan. Dia mengira Ningki telah memotong salah satu lengannya karena dia tidak dapat membunuhnya dengan satu tusukan, tetapi sekarang tampaknya Ningki berbelas kasihan. 2562. Silakan mengambil langkah maju. Gren Luo saling memandang. Tak satupun dari mereka yang melangkah maju, malah mundur selangkah, dan salah satu dari mereka tersenyum malu-malu. Kami tidak akan menghentikanmu jika kamu ingin mengambil risiko, Ningki muda. Sungguh mengerikan. Membunuh Gren Luo begitu saja. Banyak dari mereka yang hanya mendengar tentang Jiang Wei dan tulang putih, tetapi mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sekarang mereka melihat Ningki membunuh Gren Luo itu dengan satu tebasan, mereka semua tersentak dalam hati. Ada sedikit kekaguman di mata mereka saat mereka melihat Ningki. Mengapa? Karena bahkan Gren Luo pun akan kesulitan membunuh satu sama lain. Pada tingkat itu, vitalitas seseorang begitu menakutkan sehingga mereka paling banyak bisa melarikan diri untuk menyembuhkan luka mereka bahkan jika mereka dikalahkan sesaat. Ningki membunuh Gren Luo dengan begitu bersih dan bersih beberapa tingkat di atas Gren Luo biasa. Kalau tidak, hadiah Gren Luo tidak akan begitu pengecut. Selama mereka bisa menahan Ningki untuk beberapa saat, mereka akan memiliki ratusan cara untuk menaklukkannya. Namun yang paling penting, menahannya untuk beberapa saat adalah hal yang terlalu sulit. Mereka harus mengorbankan beberapa nyawa, dan siapa yang akan melakukan itu. Ningki tersenyum. Gren Luo yang hadir bisa melihat kekecewaan di matanya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati. Apakah orang ini benar-benar seorang pembunuh? Setelah itu, tidak ada orang lain yang berani keluar dan berbicara secara membabi buta. Ningki dan sembilan lainnya duduk di kursi perunggu selama beberapa jam. Saat Gren Luo yang lain mengira tebakan Ji Wuliu salah, sinar hijau samar tiba-tiba bersinar dari kursi perunggu. Cahaya redup menyelimuti semua orang di kursi perunggu, termasuk Ningki. Sedikit rasa takut melintas di mata lelaki tua penunggang kura-kura itu, tapi dia tidak bertindak sembarangan. Karena dia memilih untuk duduk di kursi perunggu, dia telah mengikatkan hidupnya pada Ji Wuliu dan yang lainnya. Dia percaya bahwa meskipun dia tidak cukup ditakdirkan, mengikuti Ji Wuliu dan yang lainnya tidak akan salah. Ini benar-benar sebuah formasi. Aku ingin tahu apakah itu formasi teleportasi. Ekspresi Gren Luo, Dewa Mas, dan Dewa Surgawi yang hadir sedikit berubah. Beberapa tampak iri, sementara yang lain tampak serius. Dengan kilatan cahaya hijau, kursi perunggu itu menjadi kosong dalam sekejap mata. Ningki dan yang lainnya menghilang tanpa jejak. Itu benar-benar formasi teleportasi. Gren Luo yang lain saling memandang. Karena mereka tidak bisa mendapatkan gelombang pertama, gelombang kedua sangatlah penting. Bagaimana menurutmu? Ayo main batu kertas gunting. Saat batu kertas gunting berlanjut, kumpulan demi kumpulan Gren Luo menaiki portal warp. Segera, mereka semua menghilang dari Aula. Dewa Emas yang hadir menghela nafas lega ketika mereka melihat itu, antisipasi terlihat di mata mereka. Mereka juga menggunakan metode batu kertas gunting untuk pergi, termasuk para Dewa Surgawi. Namun, pada tingkat Earth Immortal, metode batu kertas gunting tidak lagi berguna karena terlalu banyak Earth Immortal. Jika ini terus berlanjut, kapan mereka bisa duduk di singgah sana perunggu? Jika waktu berjalan terlalu lama, peluang tersebut pasti sudah dirampas oleh orang lain. Bahkan mungkin akan ada lelucon bahwa makam Dewa Dosa menghilang tanpa mereka bisa duduk di kursi perunggu. Oleh karena itu, Aula langsung menjadi kacau balau. Hanya yang terkuat yang memiliki kualifikasi untuk duduk di kursi perunggu. Li Zhang Tong dan dua orang lainnya tidak ikut bertempur pada awalnya. Mereka menunggu sampai kontestan yang mereka anggap lebih kuat dari mereka pergi sebelum mereka mulai memperebutkan kursi perunggu. Tidak lama kemudian, mereka bertiga berhasil duduk di kursi perunggu dan menghilang dari Aula. Ini, planet leluhur. Ningki muncul di pegunungan yang familiar. Tidak ada seorang pun di sekitar, tetapi dia kadang-kadang bisa melihat makhluk abadi terbang melewati langit, dan tidak ada kekurangan Dewa yang mendalam di antara mereka. Itu benar. Dalam waktu kurang dari sepuluh menit, Ningki telah melihat tiga Dewa besar terbang di atas kepalanya. Indra ilahi mereka masih tertuju pada Ningki, tetapi ketika mereka menyadari bahwa Ningki hanyalah Dewa Surgawi yang sempurna, mereka mengabaikannya. Sembilan kursi perunggu ini memindahkanku keluar dari makam Dewa Dosa. Tapi mengapa ada begitu banyak Dewa yang sangat besar di planet leluhur? Dan pegunungan tempatku berada, kalau tidak salah, ini adalah puncak utama dari sekte pedang mistik, bukan? Ningki mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan melihat banyak puncak yang dikenalnya, termasuk puncak bulan hilang. Dia yakin ini adalah sekte pedang mistik. Namun, tempat ini terpencil dan tidak berpenghuni. Tidak ada bangunan sama sekali, dan tidak ada jejak keberadaan sekte pedang mistik yang terlihat. Ilusi. Sedikit kecurigaan muncul di mata Ningki. Jika itu hanya ilusi, maka metode penguasa makam Dewa Dosa terlalu menakutkan. Dia belum pernah melihat ilusi realistis seperti ini. Ilusi ini mensimulasikan sekte pedang mistik yang paling dikenal Ningki. Lalu, bisakah itu mensimulasikan seluruh yingsu? Mungkin tempat di mana yang lain berada juga merupakan sekte yang mereka kenal. Atau membuat semua orang terjebak dalam ilusi yang sama. Jika itu hanya ilusi, maka aura para dewa besar yang baru saja lewat itu terlalu nyata. Pada saat yang sama. Li Xi, Bai Seng Sui, orang tua penunggang penyulaut selatan, Ji Wuliu, Tai Yuan, dan lainnya yang duduk di kursi perunggu semuanya muncul di tempat berbeda. Ekspresi semua orang mirip dengan Ningki, seolah-olah mereka semua sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Sebuah ilusi, kan? Orang tua penunggang penyulaut selatan melihat sekeliling. Pada saat ini, Gren Luo turun dari langit dan mendarat di depan orang tua penunggang penyulaut selatan, dan berkata dengan dingin, saya belum pernah melihat Anda di planet leluhur. Anda berasal dari sekte atau sekte mana? Apakah Anda seorang mata-mata setan? Mata-mata setan. Orang tua penunggang penyulaut selatan tertegun sejenak, lalu menjadi marah, kamu ingin menipuku dengan ilusi belaka. Pergi ke neraka. Dia menyerang tanpa ragu-ragu, ingin mematahkan ilusi di hadapannya. Itu benar-benar mata-mata iblis. Pihak lain meraung dan menyerang dengan telapak tangannya. Off. Orang tua penunggang penyulaut selatan dan kurak-kuranya terlempar ke udara dan mendarat ribuan kaki jauhnya, sambil mengeluarkan seteguk darah pada saat yang bersamaan. Bagaimana ini mungkin? Ada sedikit ketakutan di mata orang tua penunggang penyulaut selatan, dan dia berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Ilusi itu terlalu menakutkan, dan dia bisa merasakan bahwa luka yang dideritanya sungguh nyata. Dia mungkin akan mati terhadap ilusi jika dia tidak melarikan diri. Mata-mata iblis. Sial, Mungkinkah ini ilusi dari perang besar antara makhluk abadi dan iblis? Periode di mana bahkan kaisar abadi akan mati dalam pertempuran ini terlalu menakutkan. Orang tua penunggang penyulaut selatan berpikir sambil melarikan diri. Kempat kaki kura-kura di bawahnya bergerak dengan liar seolah-olah sedang berenang, namun kecepatannya luar biasa cepat. Dan ia segera meninggalkan Grenluo, melihat pihak lain tidak mengejar, orang tua penunggang penyulaut selatan menghela nafas lega dan menyingkirkan kura-kura itu. 2563 View gelombang, Ningki memandang kota raksasa di depannya dan menghela nafas panjang. Jika bukan karena rasionalitasnya yang mengatakan kepadanya bahwa segala sesuatu di depannya tidak mungkin nyata, dia akan berpikir bahwa ini adalah planet leluhur di masa lalu. Ki abadi di sekelilingnya begitu padat sehingga satu tarikan nafas setara dengan efek berkultivasi di puncak selama sebulan pada Master Sekte Pedang Mistik. Berkultivasi di puncak selama sebulan hanya akan berpengaruh, dan tempat dia berada hanyalah jalan resmi, bukan tempat tinggal surgawi yang istimewa. Legenda mengatakan bahwa planet leluhur adalah tempat kelahiran semua makhluk abadi. Di alam abadi, planet tingkat sembilan pertama dan kaisar abadi pertama berasal dari planet leluhur. Apa yang dilihat Ningki sekarang agak mirip dengan legenda. Baru saja, naga emas bercakar lima yang lebih menakutkan daripada Dewa Mistik telah menarik kereta mewah dan memasuki kota kaisar leluhur di depan mata Ningki. Selain naga emas, ada tiga ribu anak laki-laki dan perempuan mengikuti di belakang kereta, masing-masing dengan aura yang tidak lebih lemah dari Suanjian, Kiyao, dan leluhur Agung Luo lainnya. Di antara mereka ada sembilan puluh sembilan prajurit lapis baja emas dengan aura yang sebanding dengan para leluhur Murni Giyok. Ningki tidak bisa menebak siapa yang ada di dalam kereta, tapi dia tahu bahwa naga emas yang diduga berada pada tingkat kesatuan primordial sejati abadi sedang menariknya. Kereta itu ditemani oleh sembilan puluh sembilan Dewa Mistik dan tiga ribu Dewa Luo besar. Makhluk di dalam setidaknya haruslah Dewa Abadi, bukan. Ningki yakin bahwa planet leluhur tempat dia berada sebelumnya tidak mungkin memiliki Raja Abadi. Dan tidak mungkin ada kota leluhur kaisar di hadapannya. Ningki belum lama tinggal di Yingzu dan belum pernah mendengar tentang kota leluhur kaisar ini, yang cukup untuk membuktikan bahwa semua ini mungkin hanya ilusi yang diciptakan oleh penguasa makam ilahi. Kereta yang baru saja lewat seharusnya adalah kereta Raja Abadi Zuokyu. Rumor mengatakan bahwa Raja Abadi Sengong akan menikahkan putrinya kali ini, dan Raja Abadi dari segala arah datang untuk memberi selamat padanya. Sepertinya kota kaisar leluhur akan menikah. Sangat hidup mulai sekarang, tidak akan lama sebelum semua jenius langkah muncul. Tidak jauh dari Ningki berdiri beberapa pemuda jenius yang bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan hampir mirip dengan Ningki, tetapi ada kesamaan di antara mereka, dan pakaian mereka semua memiliki sulaman sederhana. Entah itu sulaman binatang yang tidak biasa, pemandangan gunung, atau karakter anjing laut. Semua jenius muda ini memiliki kultivasi di alam surgawi abadi, dan budidaya mereka berkisar dari tahap awal hingga tahap kesempurnaan alam abadi surgawi. Namun mereka sepertinya tidak mempermasalahkan perbedaan alam kultivasi di antara mereka, dan mereka tidak membedakan satu sama lain saat mengobrol bersama, dan mereka tampak setara. Selain itu, ada orang yang menunggangi binatang abadi di jalan ini dari waktu ke waktu, berlari menuju kota kaisar leluhur. Ada banyak dewa surgawi di antara orang-orang ini. Dapat dilihat bahwa ada lebih banyak dewa surgawi dalam ilusi daripada diingsu. Bukan hanya dewa surgawi, tetapi bahkan dewa emas, dewa surgawi agung, dan dewa mistik. Raja abadi Sengong. Telinga Ningki bergerak-gerak, dia yakin dia tidak salah dengar. Keempat kata ini meninggalkan kesan mendalam pada Ningki. Kembali ke benua tengah, ketika dia berada dalam situasi kematian yang menyedihkan, ada seorang pria yang menyebut dirinya Raja Surgawi Senggong yang ingin mengambil alih tubuhnya. Pada akhirnya, dia sangat takut dengan merek keluarga Tiandao. Pada akhirnya, dia tidak hanya gagal memiliki Ningki, dia bahkan membiarkan Ningki memperoleh banyak manfaat. Tempat. Kebetulan. Nama yang sama, Ningki tidak mempercayainya. Orang biasa mungkin memiliki nama yang sama, tapi bagaimana mungkin dewa abadi memilikinya? Apa latar belakang pemilik makam Dewa Dosa? Bagaimana eksistensi seperti Raja Langit Senggong bisa ada di alam ilusi yang dibangun dari ingatannya? Jika Raja Langit Senggong mengenali merek keluarga Tiandao, bukankah itu berarti Ningki mungkin memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi tentang keluarga Tiandao? Bukankah itu berarti Ningki mungkin memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi tentang keluarga Tiandao dari tempat ini? Ini benar-benar sudah lama sekali. Belum lagi Patriark Suanjian, bahkan Guruku mungkin belum lahir. Ningki menghela nafas dalam hati. Meski dia masih percaya bahwa tempat ini adalah alam ilusi, entah kenapa, ada sedikit antisipasi di hatinya. Dengan pemikiran itu, Ningki berjalan menuju anak ajaib itu. Seolah memperhatikan Ningki, mereka tersenyum dan berhenti berbicara, menunggu Ningki berbicara. Saudaraku, aku baru saja secara tidak sengaja mengetahui bahwa Raja Langit Senggong akan menikahkan putrinya. Apakah itu benar? Ningki berkata sambil mengepalkan tangan dan tersenyum. Ketiganya saling memandang dan kemudian tertawa. Salah satu anak ajaib memandang Ningki dengan aneh dan berkata sambil tersenyum tipis, Saudaraku, seluruh dunia tahu bahwa Raja Langit Senggong akan menikahkan putrinya, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Bolehkah saya bertanya saudara, apakah anda berasal dari negeri setan? Negeri setan. Apakah ilusi juga menjadi begitu pintar? Haruskah dia membunuh mereka? Saat Ningki sedang berpikir keras, salah satu dari ketiganya tertawa lagi. Saudara Baidi, jangan bercanda seperti ini. Meskipun iblis telah dikalahkan, masih ada beberapa yang selamat, dan para petinggi terus mengawasi mereka. Jika orang lain mendengarnya, bukankah itu akan membawa masalah? Kepada saudara ini. Baidi tertawa dan berkata kepada Ningki, Saudaraku, apakah kamu takut? Saudaraku, kamu sangat suka bercanda. Kamu benar-benar membuatku takut sekarang. Ningki tersenyum. Meskipun dia tidak berasal dari negeri iblis, dia adalah seorang Skyfin asli. Tapi selama Ningki tidak dengan sengaja berubah menjadi bentuk iblisnya, tidak ada yang tahu. Namun, Ningki mengetahui lebih banyak informasi dari kata-kata pihak lain. Apakah iblis-iblis itu telah dikalahkan? Apakah itu akhir dari perang besar antara makhluk abadi dan iblis? Pada saat ini, apakah makhluk abadi kuno sudah menanggung keburukan karena menghianati makhluk abadi dan memimpin iblis ke wilayah mereka? Terlebih lagi, nama orang ini agak mendominasi. Baidi. Kalau begitu aku benar-benar minta maaf. Sebagai permintaan maaf, aku akan mentraktirmu minuman ketika kita tiba di kota Kaisar Leluhur. Hem, bagaimana aku harus memanggilmu, saudaraku? Karena anda di sini, anda harus pergi ke kota Kaisar Leluhur, bukan? Atau kamu hanya lewat saja? Baidi tertawa dan melontarkan tiga pertanyaan berturut-turut. Saya Ningki, dan saya memang akan pergi ke kota Kaisar Leluhur. Ningki tersenyum. Jadi itu saudara Ning, saya Baidi, murid dari sekte langit mistik. Baidi tersenyum dan menangkupkan tangannya. Saudara Ning, saya Mosie, seorang kultifator tunggal tanpa sekte. Mosie menyeringai. Dialah yang baru saja memarahi Baidi karena menakuti orang. Dia tampak ramah-tamah. Mendengar ini, senyum Ningki muncul. Tidak ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Baidi, Mosie. Ningki telah melihat dua nama ini di daftar Raja Abadi dari daftar Dao Surgawi. Lalu, siapakah orang ketiga yang sepertinya tidak suka berbicara? Saudara Ning, saya Jifei, murid dari sekte Yisuan. Jifei tersenyum tipis saat dia menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Dia memang bukan orang yang banyak bicara. Setelah melaporkan namanya, dia mengikuti Ningki, Kaisar Putih, dan Mosie menuju kota Kaisar Leluhur. Sepanjang jalan, dia hanya tersenyum dan mendengarkan keduanya berbicara dengan Ningki. 2564. Kota Kaisar Leluhur. Saat mereka berempat memasuki kota, sepertinya ada jimat khusus di kedua sisi gerbang kota yang menyala sedikit. Pada saat yang sama, dewa yang menjaga kota memindai Ningki dan mereka bertiga dengan rasa ilahinya. Melihat tidak ada yang aneh, dia mengizinkan mereka memasuki kota. Haha, dengan formasi deteksi iblis yang secara pribadi dibentuk oleh Raja Abadi Sengong, tidak peduli bagaimana klan iblis menyamar, mereka tidak akan bisa menyelinap ke kota. Mosie tertawa. Omong-omong, perjalanan ke kota Kaisar Leluhur kali ini jauh lebih dijaga daripada yang terakhir kali. Mereka sebenarnya mengirim senior abadi yang mendalam untuk menjaga gerbang kota. Bukankah itu berlebihan? Setelah memasuki kota, Kaisar Bai berbalik untuk melihat dan menghela nafas. Ningki hanya bisa mengangguk. Memang ada tatapan menakutkan yang sepertinya mampu menembus orang. Itu pasti merupakan keabadian yang mendalam. Putri Raja Abadi Sengong akan menikah. Peristiwa penting seperti itu tentu saja perlu lebih dijaga. Jika tidak, jika klan iblis menyelinap masuk dan menimbulkan masalah, bukankah itu memalukan? Kata Mosie sambil tersenyum. Setelah jeda, matanya menunjukkan sedikit antisipasi. Saya mendengar bahwa Putri Raja Abadi Sengong adalah yang paling cantik di dunia. Tria manapun akan tergerak olehnya. Saya sangat menantikan untuk melihat wajahnya pada hari upacara. Ningki tidak dapat membayangkan bahwa orang ini akan menjadi orang nomor satu di daftar Dewa Abadi di masa depan. Mungkin ilusi penguasa makam ilahi sedikit bias. Lagipula, ini bukanlah dunia nyata. Pelankan suaramu, orang yang menikahi Putri Raja Abadi Sengong bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi. Kudengar latar belakangnya sangat misterius dan dia memiliki bakat yang tak tertandingi. Di usia yang begitu muda, dia sudah berada di alam abadi suan sempurna. Dia akan segera menerobos ke alam abadi sejatitai, dan setidaknya dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik di masa depan. Jika apa yang Anda katakan didengar olehnya, jangan beritahu siapapun bahwa Anda mengenal kami. Kaisar Bai tersenyum. Kamu yang paling pengecut. Chi Fei, lakukan beberapa perhitungan. Apakah ada yang mendengar apa yang baru saja aku katakan? Mosie mengerutkan bibirnya dengan jijik. Latar belakang pihak lain terlalu kuat. Aku tidak bisa menebaknya. Chi Fei berkata dengan wajah serius. Baiklah, aku hanya bercanda. Aku tahu kamu tidak bisa menebaknya. Ayo pergi, kita minum dulu. Desak Mosie. Ningki merasa dia mungkin bisa mempelajari lebih lanjut tentang tempat ini dengan mengikuti mereka bertiga. Tentu saja, dia tidak akan menolak. Baidi dan dua orang lainnya menemukan sebuah restoran yang sangat familiar. Ada banyak makhluk abadi yang minum di restoran, mulai dari manusia abadi hingga dewa emas. Namun, tidak ada dewa surgawi agung yang hadir. Kemungkinan nilai restorannya tidak cukup tinggi. Kepala singa rebus merah liu yulou sangat lesat. Hidangan ini enak untuk disantap bersama anggur. Saudara Ning, ini pertama kalinya kamu datang ke kota Kaisar Leluhur. Kamu beruntung bisa bertemu dengan kami bertiga. Begitu dia menemukan tempat duduk, Mosie mengedipkan mata pada Ningki sambil tersenyum, sepertinya dia meminta pujian. Kultivasinya saat ini tidak tinggi, dia berada di tahap tengah surga abadi, Kaisar Bai berada di puncak surga abadi, dan Jivei berada di tahap awal surga abadi. Memang benar, aku beruntung. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia memperhatikan ada empat dewa bumi yang duduk di meja tidak terlalu jauh. Meskipun mereka tidak mengenali Ningki, Ningki dapat mengetahui dari mana mereka berasal berdasarkan atribut unsur mereka. Kempatnya adalah keturunan dari Sekte Sangking. Itu sudah jelas. Tidak ada Sekte Sangking di era ini, jadi jelas dari mana mereka berasal. Sepertinya itu bukan hanya satu ilusi untuk setiap orang. Setiap orang yang memasuki makam ilahi kali ini dilemparkan ke dalam ilusi yang sama. Ningki menyipitkan matanya. Karena dia sudah bertemu rekan senegaranya di sini, yang lain mungkin sudah berada di kota Kaisar Leluhur, atau mereka mungkin pergi ke tempat lain di bintang Leluhur untuk mencari peluang. Segera, hidangan yang dipesan Mosye diantar ke meja, bersama dengan sebotol anggur abadi. Anggur di dunia abadi seperti racun bagi manusia. Jika mereka tidak sengaja meminum setetes pun, mereka mungkin akan tertidur sampai mati. Namun bagi Ningki, hal itu masih bisa diterima. Dengan kekuatan tubuh kedagingannya, bahkan jika dia meminum kendi, paling tidak dia akan sedikit mabuk. Melihat Ningki sangat menikmati anggur, Mosye dan Kaisar Bai menjadi semakin akrab dengan Ningki. Bahkan Jifei, yang tidak suka berbicara, menyesapnya beberapa kali. Tapi toleransi alkoholnya sangat buruk, dan setelah beberapa teguk, wajahnya sudah merah, dan kata-katanya sedikit tidak jelas. Saudaraku, Saudara Ning, sejujurnya. Ketika aku pertama kali melihatmu, aku melakukan ramalan dan menemukan bahwa bagan kelahiranmu sangat aneh. Jifei tergagap. Kau hanya mengada-ada. Kaisar Bai memarahi sambil tersenyum, dan berkata kepada Ningki, Jangan pedulikan dia, dia dari Sekte Yisuan. Saat pertama kali kita bertemu, dia memberitahu kita bahwa kita akan ditakdirkan menjadi Raja Abadi di masa depan. Haha. Itu lucu. Apakah begitu? Ningki tidak menganggapnya lucu, tapi hatinya menjadi serius. Ilusi di depannya semakin membingungkan. Apakah karena pikirannya sendiri ilusi itu menggunakan alam bawah sadarnya dan menyebabkan Kaisar Bai mengucapkan kata-kata itu? Atau apakah karena penguasa makam ilahi telah memberikan Jifei kepada Kaisar Bai dan Mosye? Dia bahkan tahu tentang ramalan itu. Itu terlalu sulit dipercaya, bukan? Setelah Jifei menyelesaikan kalimatnya, dia tidak menahan Ningki lagi. Mosye memaksanya untuk minum beberapa cangkir anggur lagi, dan dia duduk di atas meja. Tidak berguna. Mosye memandang Jifei dengan jijik, lalu mengangkat cangkirnya dan tersenyum pada Ningki, Ayo, Saudara Ning, ayo minum. Bukankah ini Saudara Mosye yang malang? Kenapa kamu minum di sini? Tahukah Anda bahwa saya ada di sini hari ini? Jadi Anda datang untuk memberi penghormatan. Suara menjijikkan terdengar. Ningki memperhatikan bahwa ekspresi Mosye sedikit berubah ketika dia mendengar suara ini, dan wajah Kaisar Bai juga menunjukkan sedikit keseriusan. Seorang tuan muda bangsawan berpakaian putih muncul di samping bersama tiga hingga lima pemuda jenius. Mereka memandang Mosye dengan senyum mengejek. Pemuda berbaju putih memancarkan jejak aura keabadian emas, dan lima talenta muda di sekitarnya juga merupakan dewa emas, tetapi mereka semua adalah dewa emas awal, dan hanya pemuda berkulit putih yang merupakan dewa emas perantara. Dongkun, aku sedang minum di Wilob Jade Tower, apa hubungannya denganmu? Senyuman lucu di wajah Mosye telah menghilang, dan digantikan dengan wajah dingin. Tuan muda dong, Mosye minum terlalu banyak, jangan repot-repot dengannya. Mosye, Saudara Ning, bantu Ji Fei, ayo pergi. Kaisar Bai tersenyum pada Dongkun, lalu menatap Ningki dan Mosye. 2565 Naik keluar gedung Jade Wilow Bagi seorang Celestial Imortal, ini adalah ucapan yang sangat menghina. Biasanya jika terjadi perseteruan antara dua pihak, mereka bisa saling membunuh atau memukul. Tapi menghina. Itu berarti permusuhan antara kedua pihak mungkin telah melampaui tingkat pembunuhan. Para pengunjung di meja terdekat mau tidak mau melihat ke arah Mosye. Ketika mereka melihat penampilan kun, mereka semua memperlihatkan ekspresi kasihan dan ketakutan. Itu adalah putra kebanggaan klan Dong. Aku pernah mendengar bahwa dia berbakat dalam kultivasi, namun memiliki temperamen yang sangat buruk. Sekarang setelah aku melihatnya, sepertinya itu benar. Klan Dong. Apakah itu salah satu dari tiga klan besar di kota Kaisar Leluhur? Benar. Ketua klannya terlahir sebagai budak dan mengikuti penguasa langit Sengong selama bertahun-tahun. Setelah dia menerobos ke alam abadi asli kesatuan primordial, dia dianugerahi gelar Raja Langit oleh penguasa langit Sengong. Dia diberi gelar istimewa izin untuk menyingkirkan status budaknya dan mendirikan klan Dong hari ini. Dua klan lainnya sedikit lebih rendah darinya. Bagaimanapun, patriar klan Dong dan penguasa langit Sengong saling terkait. Orang biasa tidak dapat menandingi elemen suan. Bagaimana orang-orang itu menyinggung orang seperti itu? Saya khawatir ini tidak akan berakhir dengan baik hari ini. Entah kamu keluar dari gedung Wilo Jade, atau kamu mati di sini. Aku ingat sekarang. Tiga puluh tahun yang lalu, beberapa ahli dari klan Dong pergi ke Provinsi Gua Pengumpulan. Setelah itu, Sekte Pedang yang telah ada selama bertahun-tahun di Provinsi Gua Pengumpulan dimusnahkan. Menurut Dong Kun, orang ini seharusnya jadilah orang yang selamat dari Sekte Pedang itu. His, Master Pedang yang kepalanya ditumpuk menjadi menara tengkorak manusia. Jadi itu dilakukan oleh klan Dong. Tidak buruk. Kenapa kamu tidak bicara? Apakah kamu akan mendaki atau tidak? Dong Kun memandang Mosie dengan senyum tipis. Mosie menatap Dong Kun dengan dingin. Jifei masih mabuk, terbaring di atas meja tanpa bergerak. Pikiran Kaisar Bai berpacu. Dia ingin menemukan cara untuk meringankan situasi ini. Berdasarkan pemahamannya tentang Mosie, dia lebih memilih mati daripada membiarkan orang lain mempermalukannya. Aku tidak akan melakukannya. Pembicaranya bukanlah Mosie, bukan Bai Di, juga bukan Jifei. Siapa kamu? Dong Kun memandang Ningki, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Apa hubungan pembicaraanku dengan Mosie denganmu? Apakah kamu siap mati di sini jika ingin ikut campur dalam masalah di antara kita? Mosie terkejut dan menatap Ningki dengan sedikit emosi di matanya. Dia dan Ningki belum lama saling kenal, tapi Ningki membela dia dan berdiri di sisinya. Mosie secara alami merasa tersentuh di hatinya. Namun, setelah perasaan itu, Mosie tidak ingin melibatkan Ningki. Dia segera mengirimkan pesan, Saudara Ning, jangan khawatir tentang masalah ini. Saya datang ke kota Kaisar Leluhur kali ini untuk membalas dendam. Jifei berkata selama aku datang ke kota Kaisar Leluhur, Dong Kun akan mati. Kaisar Bai juga sedikit terkejut. Saat dia hendak berbicara, Ningki sudah mengulurkan tangannya untuk meraih Dong Kun. Gerakan Ningki terlihat lambat, tapi sebenarnya sangat cepat. Dia meraih leher Dong Kun dan membantingnya ke meja. Bang! Mejanya hancur. Mosie tanpa sadar memegangi Jifei dan berdiri bersama Kaisar Putih karena terkejut. Adapun Dong Kun, dia berbaring di depan Ningki dengan linglung. Ada tanda merah di keningnya. Dia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Para pengunjung di sekitarnya berdiri kaget dan melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Dong Kun adalah dewa emas tingkat menengah. Bagaimana dia bisa disakiti oleh surga abadi dalam tahap kesempurnaan hebat? Ningki masih duduk di kursi, menatap Dong Kun yang terbaring di meja pecah. Dia tersenyum dan berkata, saya sedang minum dengan seseorang. Apa yang kamu lakukan di sini? Saudara Dong, beberapa orang yang dibawa Dong Kun akhirnya bereaksi. Secara bersamaan, mereka mencoba menekan Ningki, tetapi yang mereka lihat hanyalah kilatan cahaya pedang. Kelompok dewa emas awal ini membeku di tempat. Kemudian, telinga mereka jatuh ke tanah, berlumuran darah. Jika kamu bergerak lagi, kepalamulah yang akan jatuh lain kali. Ningki berkata tanpa menoleh. Ilmu pedang macam apa itu? Mosie dan Kaisar Bai terkejut. Terutama bagi Mosie yang berspesialisasi dalam ilmu pedang. Hatinya seakan dilanda badai yang menggelora. Serangan pedang Ningki barusan memberinya terlalu banyak kejutan. Surga abadi yang sempurna baru saja menggunakan serangan pedang untuk memotong telinga beberapa dewa emas awal. Jika dia benar-benar ingin membunuh, bukan telinganya yang dipotong. Itu pasti kepalanya, kan? Kamu pantas mati. Dong Kun akhirnya menyadari situasinya. Dia meraung malu dan marah. Saat dia hendak bangun, sebuah kaki mendarat di tubuhnya lagi. Bang! Dong Kun terbaring di tanah lagi. Sebelum dia bisa bergerak, Ningki membungkuk dan meraih leher Dong Kun. Dia mengangkatnya dan menjatuhkannya lagi dan lagi, menghempaskan Dong Kun ke tanah berulang kali. Bang! 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 Akibatnya, seluruh restoran Willow Jade bergetar hebat. Pelanggan di lantai atas berlari ke bawah untuk melihat apa yang terjadi di depan mereka. Bahkan para dewa di jalan-jalan terdekat telah berkumpul, wajah mereka terkejut. Mereka melihat putra klandong yang bangga ditangkap oleh dewa surgawi, dan dibanting ke arahnya berulang kali. Wajahnya sudah berlumuran darah, dan penampilan aslinya tidak mungkin terlihat. Apakah itu Dong Kun? Kenapa dia dalam keadaan yang menyedihkan? Siapa yang menyerangnya? He he, dewa abadi sengong akan menikahkan putrinya. Terlalu banyak orang jenius yang datang ke kota kaisar leluhur. Banyak dari mereka yang lebih kuat dari Dong Kun. Apakah dia menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan? Untuk berani menyerang kejeniusan keluarga Dong di kota kaisar leluhur, latar belakang pihak lain harus lebih kuat dari keluarga Dong. Mungkin murid dari dewa abadi. Keluar dari jalan. Sekelompok pembudidaya berbaju besi hitam muncul di udara. Totalnya ada sembilan. Masing-masing memancarkan aura Grenluo. Mereka segera memasuki restoran Willow Jade dan berteriak ketika mereka melihat Dong Kun dipukuli oleh Ningki. Berhenti. Itu pasukan bendera hitam. Mata kaisar putih dan Mosie berkilat ketakutan. Kaisar putih segera mengirimkan pesan kepada Ningki. Pasukan bendera hitam di bawah pimpinan Raja Abadis Sengong telah tiba. Saudara Ning, hentikan. Bang. Dengan satu pukulan terakhir, Dong Kun jatuh ke tanah seperti tumpukan lumpur. Dia sudah pingsan. Teman-temannya melihat kedatangan pasukan bendera hitam dan bergegas maju untuk menuduh Ningki atas kejahatannya. Ningki memandang sembilan orang berbaju besi hitam. Matanya bergerak sedikit. Baju besi hitam yang familiar. Pasukan lapis baja hitam yang diatemui di makam dewa pertama mengenakan baju besi yang sama. Salah satu pasukan bendera hitam sepertinya adalah pemimpinnya. Setelah mendengar tuduhan mereka, dia menatap Ningki dengan dingin, Putri Raja Abadis Sengong akan segera dinikahkan. Namun, kamu memulai perkelahian di kota kaisar leluhur. Menurutmu apa kejahatanmu? Kejahatan apa itu? Bolehkah dia memukulku? Tapi aku tidak boleh memukulnya. Kalian menuduh saya saat anda datang. Apakah kalian semua bersekongkol? Ningki berdiri dan memandang mereka dengan tenang. Tidak ada sedikitpun rasa takut dalam ekspresinya. Melihat ini, mereka saling berpandangan. Dengan penampilan seperti itu, dia mungkin seorang jenius dengan latar belakang yang luar biasa. Melihat Dongkun yang tidak sadarkan diri, kemungkinannya bahkan lebih tinggi. 2566 Karena kamu berniat membela dia, maka bawa dia dan enyahlah. Bertanya tentang latar belakangku. Apakah anda punya hak? Ningki menendang perut Dongkun. Dengan erangan teredam, Dongkun menggeser beberapa zang di tanah dan muncul di depan sembilan tentara panji hitam. Teman baik. Orang ini bahkan tidak peduli dengan tentara panji hitam, sepertinya latar belakangnya pasti sangat menakutkan. Semua orang mengatakan bahwa keluarga Dong masih menjadi pelayan Raja Abadi Sengong. Sekarang sepertinya begitu. Para prajurit spanduk hitam adalah bawahan Raja Abadi Sengong, mereka secara alami melindungi keluarga Dong. Tapi sekarang mereka telah menendang pelat logam, mari kita lihat bagaimana mereka menghadapinya. Ini. Ini, sebenarnya hanya kesalahpahaman. Hanya saja Tuan Mudadong ingin berdebat dengan kakakku. Sekarang dia kalah, itu bukan masalah besar. Prajurit panji hitam, tugasmu adalah bertahan melawan iblis, kan? Mengapa kamu peduli dengan masalah sekecil itu? Kaisar Putih tiba-tiba tersenyum. Kata-kata Kaisar Bai membawa sedikit pengingat. Dia mengingatkan Yefutian akan tugasnya yang sebenarnya, dan tidak peduli dengan masalah sepele seperti itu. Mendengar keributan di sini, tentu saja kami harus datang dan melihatnya. Karena ini salah paham, kami pamit. Pemimpin tentara spanduk hitam menatap dingin ke arah Ningki dan berbalik untuk pergi. Melihat hal tersebut, teman-teman Dongkun segera membantu Dongkun berdiri dan segera meninggalkan Willow Jadetower. Ada yang kaget tentara panji hitam itu pergi begitu cepat, seolah-olah kehilangan muka. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau itu mereka, mereka akan melakukan hal yang sama. Pertama, meskipun keluarga Dong memiliki hubungan dekat dengan Dewa Abadi Sengong, bagaimanapun juga Dongkun hanyalah anak ajaib dari keluarga Dong. Dia tidak mewakili seluruh keluarga Dong. Menyinggung keajaiban tak dikenal yang bisa dengan mudah menekan keajaiban tahap menengah keabadian emas tidaklah sepadan. Kedua, Dongkun tidak mati. Temannya hanya kehilangan satu telinga. Cedera seperti itu sering terjadi dalam perkelahian. Jika mereka benar-benar ingin membalas dendam, itu adalah Dongkun sendiri. Para prajurit panji hitam tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal tersebut. Ketiga, masalah identitas. Meskipun prajurit panji hitam berada langsung di bawah penguasa abadi Sengong, mereka bukanlah yang paling menonjol di antara faksi di bawah penguasa abadi Sengong. Jika mereka secara tidak sengaja menyinggung murid dari penguasa abadi, sementara tidak terjadi apa-apa pada mereka, tentara panji hitam di sini pasti akan khawatir. Sebuah panah mematikan ditembakkan dari kegelapan. Lalat pengganggu telah pergi. Bagaimana kalau kita mencari tempat lain untuk terus minum? Ningki memandang Bai di dan dua lainnya. Chi Fei sepertinya perlahan-lahan terbangun dan bisa berdiri sendiri. Dia melihat pemandangan di depannya dengan tatapan bingung. Ayo pergi. Kaisar Bai mengangguk. Saat Dongkun sadar kembali, pasti akan ada lebih banyak masalah. Mereka tidak bisa tinggal lama di Liu Yulou. Kota Kaisar leluhur sangat besar, dan pengaruh keluarga Dong tidak dapat mencakup seluruh kota. Selama mereka pindah ke tempat di mana keluarga Dong tidak berani main-main, mereka tidak akan berada dalam bahaya besar. Lagipula, jika masalah ini menyebar, itu pasti akan dianggap sebagai persaingan antar jenius. Hanya saja Dongkun, si jenius dari Klandong, telah dikalahkan. Jika Klandong ingin menimbulkan masalah, mereka pasti akan mengirimkan orang jenius mereka sendiri untuk menantang mereka. Kecil kemungkinannya mereka akan mengirim pembunuh secara langsung untuk membunuh mereka. Itu akan merusak reputasi guru abadi Sengong. Terkadang, menjalin hubungan baik dengan dewa abadi Sengong tidak selalu merupakan hal yang baik. Dalam hal-hal tertentu, akan ada terlalu banyak keraguan. Setelah Ningki dan yang lainnya pergi, beberapa sosok muncul di dekat Liu Yulou. Salah satu dari mereka melihat ke belakang Ningki dan yang lainnya saat mereka pergi, lalu tersenyum pada empat orang di sekitarnya dan berkata, ada sembilan raja abadi di bintang leluhur. Aku ingin tahu raja abadi mana yang merupakan murid dari orang ini. Saat itu, kami masih dewa surgawi. Bahkan jika itu berada di lingkaran besar, itu tidak akan mampu menekan dewa emas tingkat menengah dengan mudah, bukan? Alam abadi sangat luas, dan ada banyak hal aneh. Siapa yang peduli dari raja abadi mana dia berasal? Mungkin dia hanya menggunakan metode khusus untuk menyembunyikan budidayanya. Tapi kali ini, pernikahan putri raja abadi Semong pasti telah menarik banyak perhatian. Jenius. Saya mendengar bahwa orang yang akan menikah dengan raja abadi Semong telah membawa hadiah yang sangat berharga. Dia memberi dewa abadi Semong sebuah labu, artefak tau tingkat tertinggi. Artefak tau saya juga berupa labu. Saya ingin tahu apakah saya bisa melihat dengan mata kepala sendiri apakah labu miliknya atau milik saya lebih kuat pada hari upacara akbar. Yang berbicara adalah seorang pemuda dengan hidung agak merah. Dia membawa labu besar di punggungnya, dari mana aroma anggur samar keluar. Selain itu, labu tersebut juga membawa sedikit jejak aura dao besar. Itu sangat tidak jelas, dan jika seseorang tidak menggunakan telekinesis ilahi mereka, mereka tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Orang-orang di sekitarnya langsung memandang pemuda itu dengan mengejek. Sanchi, labu jelekmu ingin berdiri bahu-membahu dengan artefak tau tingkat tertinggi. Meskipun anggur yang dibuatnya sangat enak, apakah Anda akan memberikan anggur tersebut kepada musuh Anda di masa depan, dan kemudian membunuh mereka setelah mereka mabuk? Set-set, Anda tidak mengerti labu saya. Pemuda bernama Sanchi melambaikan tangannya dan memandang teman-temannya dengan jijik. Liu Yulou berada di selatan kota Kaisar Leluhur, tetapi sekarang Ningki dan yang lainnya telah tiba di sebuah restoran di utara kota. Restoran ini jauh lebih mewah daripada Liu Yulou, dan mereka kadang-kadang bisa melihat beberapa dewasuan masuk dan keluar. Bahkan Dongkun tidak akan berani main-main di sini. Kaisar Bai tersenyum. Saudaraku, aku baru saja mabuk, jadi aku tidak bisa membantu. Mohon maafkan aku. Jivei menangkupkan tangannya karena malu. Kenapa kamu mengatakan itu? Tetapi saya. Mosie mengangkat secangkir anggur di tangannya dan menghadap Ningki. Terima kasih kepada Saudara Ning karena telah membantu kami kali ini. Secangkir anggur ini untuk Saudara Ning. Kemudian, dia meminumnya dalam satu tegukan, dan matanya langsung dipenuhi lapisan mabuk. Kak Mo, kamu terlalu sopan. Ningki tersenyum dan meminum secangkir juga. Saudara Ning, kamu mengalahkan Dongkun dengan sangat buruk sehingga dia tidak bisa melawan. Dan keterampilan pedang itu, aku bertanya-tanya murid dewa abadi yang mana, Saudara Ning. Kaisar Bai tiba-tiba bertanya. Murid dewa abadi yang mana? Aku sama dengan Mosie, aku bukan anggota sekte manapun. Baru saja, kelompok tentara bendera hitam itu jelas ingin membantu Dongkun. Jika aku tidak sedikit sombong, bagaimana caranya? Bisakah aku pergi? Ningki tersenyum. Bukan anggota sekte manapun. Kaisar Bai dan Mosie sedikit terkejut. Mereka tidak tahu apakah mereka harus mempercayainya atau tidak. Jika dia benar-benar bukan anggota sekte manapun, maka Ningki membela Mosie bahkan lebih berharga. Setelah tiga putaran anggur, Ningki tidak bertanya tentang perselisihan antara Mosie dan Dongkun, dan Mosie juga sepertinya tidak ingin membicarakannya. Setiap orang memiliki pemahaman diam-diam dan berhenti membicarakan Dongkun. Chi Fei mempelajari pelajarannya kali ini, dan menyaksikan mereka bertiga minum, menjaga ketenangannya. Dia adalah orang yang tidak banyak bicara, tapi sekarang dia tiba-tiba berbisik. Saya mendengar bahwa menantu Raja Abadi Semong berasal dari keluarga Dao Surgawi yang menindas klan abadi dan klan iblis kuno. Ini dia. 2567. Keluarga Tiandao. Bai Di dan Mosie kaget. Bai Di menghela nafas, perang ini mempengaruhi seluruh dunia abadi. Karena pengkhianatan klan abadi kuno, kami hampir musnah. Pada akhirnya, keluarga Tiandao lah yang membalikkan keadaan dan menindas klan abadi kuno dan klan abadi. Di Menrace, itu sebabnya kita bisa duduk di sini hari ini. Ayo minum. Mosie menganggup dengan ekspresi serius. Itu benar. Omong-omong, klan Dao Surgawi adalah penyelamat kita semua. Sayangnya, keberadaan klan Dao Surgawi terlalu rahasia. Sampai sekarang, saya khawatir selain kaisar abadi itu, tidak ada yang tahu di mana sekte mereka berada. Kalau tidak, aku akan menganggap mereka sebagai tuanku. Mendengar ini, Ningki berpikir bahwa keterampilan publisitas keluarga Tiandao sangat bagus. Saat ini, semua makhluk abadi mungkin berpikir bahwa klan abadi kuno telah mengkhianati yang abadi dan bahwa dunia abadi diselamatkan oleh keluarga Tiandao. Kenyataannya, berdasarkan informasi yang diperoleh Ningki selama bertahun-tahun, jelas bahwa klan abadi kuno telah tertipu. Mereka menjadi prajurit kecil yang menyerang garis musuh. Saat mereka hendak meraih kemenangan dan mengusir iblis, mereka disergap oleh klan Tiandao. Penyergapan ini secara langsung mencabut semua dewa kuno di dunia abadi. Jika ada yang selamat, mereka akan diserang oleh dewa lainnya dan berubah menjadi tikus jalanan. Lupakan saja. Rumor mengatakan bahwa keluarga Tiandao adalah eksistensi yang paling dekat dengan Dao Surgawi. Mereka dapat berkomunikasi dengan Dao Surgawi. Mengapa keberadaan seperti kita? Baidi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tidak memiliki keinginan kuat Mosie untuk menjadikannya sebagai master. Saudara Bai, Saudara Mo, sebenarnya, kalian berdua bisa menjadi Raja Abadi di masa depan. Mungkin kalian akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan keluarga Tiandao. Kata Jifei, kamu masih berbicara, keterampilan ramalanmu tidak akurat sama sekali. Anda mengatakan bahwa saya akan bisa membalas dendam setelah saya mencapai kota Kaisar Leluhur. Aku hampir mati di tangan Dongkun, Raja Abadi. Saya akan puas jika saya bisa mendapatkan buah Dao dan menjadi Grand Luo. Saya bahkan tidak berani memikirkan tentang Abstrus Immortal atau Grand Unity True Immortal. Raja Abadi. Mosie memutar matanya ke arah Jifei. Jifei tersenyum malu-malu, mungkin ada yang salah dengan kemampuan ramalanku. Bagaimanapun, aku hanyalah surga abadi tahap awal. Aku tidak bisa dibandingkan dengan leluhur sekte tersebut. Jangan salahkan kakak Ji. Ayo, mari kita minum. Kaisar Bai mengangkat cangkirnya sambil tersenyum. Ningki menanyakan beberapa pertanyaan yang ingin dia ketahui. Selama Watirk dan Mosie mengerti, mereka akan menjawabnya. Pada akhirnya, Ningki menyadari bahwa pemahaman mereka tentang keluarga Tiandao sangat sepihak. Mereka bahkan mungkin tidak sebaik dia. Setidaknya, dia tahu bahwa ada keluarga bermarga Jiang di keluarga Tiandao. Namun, Ningki juga memperoleh banyak informasi berguna. Misalnya, di dunia abadi saat ini, tidak ada yang namanya peringkat Dao Surgawi, dan ada lebih dari satu kaisar abadi. Di bintang leluhur, ada dua kaisar abadi. Salah satunya disebut kaisar abadi pemandangan bulan, dan yang lainnya lebih misterius. Hanya namanya yang diketahui. Selain dua kaisar abadi, ada total sembilan raja abadi di bintang leluhur. Masing-masing dari mereka mengendalikan kota Surgawi, dan ada dua raja abadi di kota kaisar leluhur, Raja Abadi Sengong dan Raja Abadi Zuokyu. Saat upacara pernikahan putri Raja Abadi Sengong semakin dekat, Raja Abadi lainnya yang memiliki hubungan baik dengan Raja Abadi akan datang ke kota kaisar leluhur untuk memberi selamat kepadanya. Saya mendengar bahwa untuk menikahi putri Raja Abadi Sengong, keberadaan dari keluarga Tiandao telah membawa benda Dao tingkat tertinggi sebagai hadiah pertunangan. Benda Dao tingkat tertinggi ini diambil dari klan abadi kuno. Itu adalah sebuah labu. Saya ingin tahu apakah kita bisa melihatnya selama upacara. Mosie menghela nafas. Labu. Mata Ningki berkedip. Mungkinkah labu pembunuh abadi yang sistem ingin dia temukan? Batas waktu yang diberikan oleh sistem adalah 200 tahun, dan itu tidak lama sebelum batas waktu tersebut. Jika tidak ada labu pembunuh abadi di makam ilahi, kemungkinan besar misinya akan gagal. Ningki tentu saja tidak ingin misinya gagal, dan dia agak khawatir dengan labu pembunuh abadi. Bagaimanapun, itu adalah artefak legendaris. Jika dia bisa mendapatkannya, itu akan sangat membantunya ketika dia menghadapi keluarga Jiang di masa depan. Namun, jika itu benar-benar labu pembunuh abadi, apakah keluarga Tian Dao bersedia memberikannya kepada Raja Abadi Sengong? Dibandingkan dengan keluarga Jiang yang diketahui Ningki, Raja Abadi Belaka tidak layak untuk diperhatikan. Apapun, Ningki memutuskan bahwa selama masih ada kesempatan, dia akan pergi melihatnya. Jika itu benar-benar labu pembunuh abadi, bagaimana dia bisa mendapatkannya dari Raja Abadi Sengong dan murid keluarga Tian Dao itu adalah masalah nanti. Item Dao. Setelah perang besar dewa dan iblis, Item Dao semakin sedikit. Aku ingin tahu apakah kamu dan aku bisa mendapatkannya di masa depan. Bai ditersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tetapi karena perang besar dewa dan iblis, terlalu banyak Item Dao yang dihancurkan. Ningki tiba-tiba bertanya. Bahkan jika mereka dihancurkan, mereka dapat ditempa ulang. Lebih penting lagi, dikatakan bahwa Dao penyempurnaan artefak berasal dari Dewa Kuno. Sekarang klan abadi kuno telah ditekan, jumlah Grandmaster penyempurnaan artefak di dunia telah meningkat. Menurun secara alami. Dulu ada banyak pasar di bintang leluhur yang menjual Item Dao kelas rendah, dan bahkan Item Dao kelas menengah. Sekarang, bahkan Item Dao tingkat rendah pun sangat sulit ditemukan. Kata Baidi. Para Dewa Kuno harus disalahkan karena menghianati seluruh alam abadi. Mosie meminum seteguk anggur dan berkata dengan nada agak kecewa. Apakah begitu? Ningki tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Jika ini hanya ilusi, maka pemilik makam itu pasti menentang para Dewa Kuno. Lagi pula, dari apa yang dia lihat dan dengar sejak kedatangannya, dia bisa merasakan penghinaan yang dimiliki mahluk abadi di sini terhadap Dewa Kuno. Bahkan saat mereka berempat minum, suasana di cabang ketiga keluarga Dong agak suram. Luka di wajah Dongkun sudah pulih. Meskipun serangan Ningki sedikit brutal, itu masih murni kekuatan fisik, dan sebagian besar meninggalkan Dongkun dengan luka dangkal dan luka dalam ringan. Sebagai golden immortal tingkat menengah, tidak butuh waktu lama bagi Dongkun untuk pulih dari cedera seperti itu. Itukah yang terjadi? Anda dipukuli oleh Dewa Surgawi yang sempurna di depan banyak orang. Seorang pria parubaya yang mirip Dongkun tetapi jauh lebih tua dan memancarkan aura Grenluo berkata datar. Di samping pria parubaya berdiri seorang wanita cantik yang budidayanya sama dengan pria parubaya, Grenluo. Iya, ayah. Ekspresi Dongkun sedikit jelek saat dia menganggupkan kepalanya. Ada sedikit ketakutan di matanya, tapi ketakutan ini tidak ditujukan pada Ningki. Sebaliknya, itu ditujukan pada ayahnya. 2568 Wanita cantik itu mengerutkan kening. Suamiku, kamu tidak bisa menyalahkan Kuner atas hal ini. Aku mendengar dari Kuner bahwa anak laki-laki itu sangat kuat, jadi dia seharusnya menjadi seorang kultifator penyempurnaan tubuh. Jika seorang abadi biasa melawan seorang kultifator pemurnian tubuh, mereka akan melakukannya. Pasti menderita kerugian kecil jika mereka tidak berhati-hati. Jika Kuner mengetahui latar belakang pihak lain, maka anak itu pasti sudah mati. Iya. Dongkun buru-buru berkata, Ibu, kamu benar. Aku ceroboh sesaat dan menderita kerugian. Jika aku tahu dia adalah seorang pemurni tubuh, aku pasti akan menggunakan cara lain untuk mengambil kepalanya. Huh, seorang ibu yang penuh kasih memanjakan putranya. Pria parubaya itu melirik wanita cantik itu, lalu berkata kepada Dongkun, kali ini, Raja Abadi memberi keluarga Dongkami tempat untuk mengikuti prosesi pernikahan dan berkultifasi di sana selama beberapa tahun. Kakekmu dan cabang lainnya adalah berjuang untuk tempat ini, tetapi Anda dipukuli oleh surga abadi, dan begitu banyak orang yang mengetahuinya. Jika paman dari cabang lain mengetahui hal ini, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan kuota ini. Apa? Dongkun terkejut. Ikuti prosesi pernikahan dan budidaya di sana selama beberapa tahun. Meskipun kata-kata ayahnya agak kabur, dia tahu kemana maksud pihak itu. Ini adalah tempat paling misterius di dunia abadi. Meskipun dia baru berkultifasi beberapa tahun, jika dia benar-benar pergi ke tempat itu, itu sama saja dengan menjalin hubungan dengan tempat itu. Kesempatan seperti itu sangat jarang terjadi. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia tidak akan keluar untuk menimbulkan masalah di saat kritis ini. Ayah, apakah yang kamu katakan itu benar? Saya mendengar bahwa bahkan kaisar abadi dan kaisar abadi tidak dapat pergi ke sana tanpa izin. Dongkun tergagap. Wanita parubaya itu juga terkejut, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Huh, berita ini sangat rahasia. Jika bukan karena aku memiliki hubungan yang baik dengan manajer Feng dari kediaman Raja Abadi dan menunjukkan rasa hormat kepadanya setiap tahun, mustahil bagiku untuk mengetahui hal ini sampai sekarang. Kakek buyutmu mungkin takut bawahannya akan mengetahui hal ini dan menyebabkan terjadinya hal-hal tercelah. Aku hanya tidak menyangka kamu menjadi anak yang tidak berbakti. Kehilangan orang penting pada saat kritis ini. Pria parubaya itu berkata dengan marah. Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Jika kuner tidak bisa mendapatkan posisi itu, maka dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil alih keluarga Dong seumur hidup ini. Wanita parubaya itu sedikit cemas. Rambut panjang, penglihatan pendek. Ambil alih keluarga Dong. Berapa lama leluhur tua itu hidup? Jika kuner seperti ini selama sisa hidupnya, aku yakin dia akan mati sebelum Patriark melakukannya. Bagaimana dia bisa mengambil alih klandong? Posisi ini bahkan lebih penting daripada mengambil alih klandong. Jika kuner bisa menyenangkan klandong, dia mungkin bisa mendapatkannya. Ketika saatnya tiba, klandong kita tidak lagi harus bergantung pada orang lain. Pria parubaya itu mendengus dingin dan melirik wanita parubaya cantik itu dengan tidak puas. Ketika Dong kun mendengar ini, dia sangat gembira. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia dipukuli oleh Ningki, kemungkinan besar leluhur tua sudah mendengarnya, dan para tetua dari cabang lain mungkin sudah mendengarnya, dia merasa sangat marah. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik, kuota tidak akan jatuh ke tangannya. Itu hanya akan menguntungkan sepupunya dari cabang lain. Saat ini, hanya ada satu cara, yaitu melawan dengan cara yang sama seperti pihak lain. Anda harus lebih kejam dari pihak lain, dan metode Anda harus lebih kejam. Hanya dengan begitu akan ada peluang untuk melakukannya. Menebus kesan leluhur tua terhadap kuner. Namun, kamu tidak bisa ikut campur, begitu pula aku. Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Tapi, aku mendengar ilmu pedang anak itu. Wanita parubaya itu ragu-ragu. Mata pria parubaya itu menunjukkan sedikit ejekan. Sekarang kamu bersedia mengatakannya. Anda pikir saya tidak tahu. Anak itu mampu memotong telinga beberapa dewa emas dengan satu serangan. Ini berarti ilmu pedangnya sangat menakutkan, dan dia bisa bertarung di atas levelnya. Bahkan jika kuner sudah siap sepenuhnya, dia mungkin tidak akan bisa menang. Ayah, aku tidak bisa kehilangan posisi ini. Tolong ajari aku cara melakukannya. Dongkun buru-buru menangkupkan tangannya. Pada awalnya, dia dan ibunya tidak bermaksud untuk mengatakan apapun tentang serangan pedang Ningki, berharap ayahnya tidak akan terlalu memarahinya. Adapun balas dendam, selama dia berada di kota Kaisar Leluhur, dia memiliki banyak metode untuk digunakan. Tapi sekarang dia tahu tentang posisi ini, dan dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan kembali reputasinya, dia merasa agak tidak nyaman. Aku meminjam pedang ini dari kakekmu. Setelah mengambil kepala orang itu, jangan banyak bicara, dan jangan biarkan terlalu banyak orang melihatnya. Dengan kekuatanmu, kamu hanya bisa menggunakan 10% dari kekuatannya, tapi itu sudah cukup. Bagimu untuk membunuh surga abadi yang sempurna itu. Pria parubaya itu mengeluarkan pedang. Begitu pedang itu muncul, aura agung dao besar tersapu. Itu berkali-kali lebih kuat dari artefak dao tingkat rendah. Artefak dao kelas menengah. Dongkun melihat pemandangan ini dengan penuh semangat, dan buru-buru mengambilnya. Dengan itu, dia yakin dia pasti bisa membalas dendam. Namun hal ini tidak bisa dilihat oleh terlalu banyak orang, jika tidak, dia akan tetap kehilangan muka jika disebarluaskan. Tapi dia tidak bisa membiarkan siapapun melihatnya, jika tidak, siapa yang tahu jika dia meminta ahli dari keluarga Dong untuk membantunya. Aku sudah memberikannya kepadamu, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Kamu hanya punya satu hari. Pada saat ini besok, aku ingin melihat, pedang Suan Feng, ini dan kepala surga abadi itu. Pria parubaya itu berkata dengan ringan. Ayah, Ibu, jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Dongkun menyingkirkan pedang Suan Feng, dan sedikit rasa percaya diri muncul di wajahnya. Dengan kekuatan keluarga Dong di kota Kaisar Leluhur, tidak mudah untuk menemukan keberadaan Ningki dan tiga lainnya. Tapi untungnya, ada banyak sekali orang yang ingin menyenangkan keluarga Dong, jadi wajar saja jika ada orang yang berinisiatif melaporkan keberadaan Ningki dan tiga orang lainnya ke keluarga Dong. Keesokan paginya, Dongkun muncul di depan Ningki dan tiga lainnya. Mata Mosie dan yang lainnya dingin. Jika bukan karena Ningki, dengan karakter Mosie, dia pasti sudah mengejek penampilan memalukan Dongkun kemarin. Mungkin karena takut dipukuli oleh Ningki lagi, kali ini Dongkun mengambil pelajaran dan menjaga jarak aman dari Ningki. Kemudian, dia memandang Ningki dengan dingin dan berkata, kemarin, saya ceroboh dan membiarkan Anda menyerang saya secara diam-diam. Hari ini, saya ingin menantang Anda dalam pertarungan hidup dan mati. Tantang aku. Sudut mulut Ningki sedikit terangkat, kamu hanya pecundang, tidak layak untuk saya lawan. Jika Tuan Muda Dong ingin bermain, silakan pergi ke tempat lain. Dongkun mengira Ningki akan segera menerima tantangan itu, tapi dia tidak menyangka Ningki akan menolak. Untuk sesaat, dia sangat marah hingga tidak tahu harus berkata apa. Melihat ini, salah satu murid keluarga Dong yang datang bersamanya berkata dengan dingin, jika kamu bahkan tidak berani menerima tantangan sepupuku, berlututlah dan bersujud tiga kali. Saudaraku, ada yang salah dengan logik kamu. Jika aku tidak menerima tantangan itu, aku harus berlutut dan bersujud. Jika saya menerima tantangan ini, maukah Anda berlutut dan bersujud? Ningki berkata sambil tersenyum. 2.569 Murid keluarga Dong itu menjadi marah karena dipermalukan. Sebagai anggota keluarga Dong, dia belum pernah digoda seperti ini sebelumnya. Kemarahan di hatinya meledak tak terkendali. Sambil berteriak, dia langsung menyerang Ningki. Engah! Ningki menendang dadanya. Murid Klandong, yang basis budidayanya hampir sama dengan Ningki, dikirim terbang mundur seperti bola meriam. Dia mendarat dengan keras di tanah beberapa ribu kaki jauhnya, batuk seteguk darah, dan pingsan. Baiklah, aku bisa menerima tantangan pecundang sepertimu, tapi pasti ada taruhannya. Ningki berkata pada Dongkun sambil tersenyum. Dongkun menoleh untuk melihat murid yang ditendang hingga pingsan oleh Ningki. Menenangkan kemarahan murid-murid lainnya, dia bertanya pada Ningki, taruhan macam apa yang kamu inginkan? Bagaimana dengan ini? Jika kamu kalah, kamu harus bersujud kepada saudaraku Mosie tiga kali. Ningki tersenyum tipis. Mosie menatap kosong sejenak, lalu membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menatap kosong ke arah Ningki. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hadiah yang diinginkan Ningki akan berhubungan dengannya. Namun, dengan melakukan hal itu, dia pasti akan menyinggung Klandong. Bahkan jika Ningki menang, dia pasti akan menderita balas dendam dari keluarga Dong. Dia tidak tahu mengapa Ningki begitu percaya diri, tapi dia sangat tersentuh. Kamu ingin aku bersujud padanya? Dong kun tercengang. Dia melirik Mosie dan hampir tidak bisa mengendalikan amarah di hatinya. Dia ingin mengeluarkan pedang angin misterius dan membunuh Ningki. Namun, perkataan ayahnya masih terngiang-ngiang di telinganya. Dia harus tetap low profile. Jika dia mengeluarkan pedang angin misterius di jalan, semua orang akan tahu bahwa keluarga Dong telah memberinya artefak Dao kelas menengah. Iya, jika kamu mau, dengan enggan aku akan mengalahkanmu lagi. Benar, jika kamu bersedia, dengan enggan aku akan menghajarmu lagi. Bagaimana jika kamu kalah? Dong kun berkata dengan dingin. Bagaimana jika kamu kalah? Dong kun berkata dengan dingin. Maaf, saya tidak menyangka, karena saya tidak akan kalah. Maaf, saya tidak memikirkan hal itu, karena aku tidak akan kalah. Baiklah, aku setuju dengan taruhanmu. Oke, aku menerima taruhannya. Dong kun tiba-tiba tersenyum dan memberitahu Ningki waktu dan tempatnya. Lalu, dia berbalik dan pergi. Dia sudah menemukan jawabannya, Ningki akan mati pada sore hari. Tidak peduli apa taruhannya. Selama dia membunuh Ningki, dia akan memiliki kesempatan untuk bersaing dengan sepupunya untuk mendapatkan orang miskin. Kuota. Bagi Dong kun, ini adalah hal yang paling penting. Setelah Dong kun pergi, Kaisar Bai memandang Ningki dengan cemas, Saudara Ning, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, tidak akan mudah untuk membereskan kekacauan ini. Kamu seharusnya tidak menyetujui tantangan Dong kun. Karena dia berani untuk menantangmu, dia pasti punya beberapa kartu truf. Mosie juga berkata, Meskipun aku menantikan Dong kun bersujud kepadaku, masalah ini akan sangat mempengaruhimu. Jika keluarga Dong benar-benar tidak peduli dengan reputasi mereka, mereka tidak akan bisa lepas dari bintang leluhur. Bahkan jika mereka berhasil melarikan diri dari kota Kaisar Leluhur, pada titik ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan sedikit kebencian muncul di matanya. Sekte pedang tempat dia berasal telah dimusnahkan karena ini. Tidak ada yang menyangka bahwa Klandong akan mengirim tetua dari cabang pertama, cabang kedua, dan cabang ketiga ke Provinsi Gua Pengumpulan hanya karena beberapa kata kritik. Kekuatan gabungan dari tiga dewasuan menyebabkan sekte Mosie dimusnahkan tanpa mampu melawan sama sekali. Hanya dia yang selamat, dan alasan dia selamat adalah karena Dong kun tidak mau membunuhnya dan ingin mempermalukannya dari waktu ke waktu. Menghadapi keluarga yang kejam, pilihan Ningki kali ini bisa menyebabkan dia dibunuh oleh Klandong. Ini. Meskipun aku tidak bisa melihat nasib Saudara Ning, aku merasa bahwa Saudara Ning adalah pria yang berumur panjang. Setidaknya, kamu tidak akan mati di kota Kaisar Leluhur. Jifei tiba-tiba berkata, Saudara Ji, apakah kamu benar-benar mengetahui sesuatu? Jangan mencoba membodohi kami. Mosie tidak percaya. Dari ekspresi Kaisar Bai, sepertinya dia juga tidak terlalu percaya pada Jifei. Lagi pula, ketika mereka pertama kali bertemu, Jifei sudah mengatakan bahwa mereka berdua akan menjadi Raja Abadi. Jika hanya satu orang, pasti ada kredibilitasnya. Tapi dua orang menjadi Dewa Abadi bersama. Itu tidak masuk akal. Baiklah, jangan khawatir. Kakak Mo, besiaplah dan tunggu sampai Dongkun bersujud padamu. Ningki tersenyum. Mosie sedikit terkejut, bagaimana jika dia tidak melakukannya. Kalau begitu bunuh dia, aku tahu dia takut mati. Sudut bibir Ningki melengkung. Setelah mengatakan itu, Ningki tiba-tiba melihat ke satu arah. Dia melihat beberapa sosok yang dikenalnya, tapi sepertinya mereka tidak melihatnya. Semuanya, tempat ini sungguh aneh. Aku sudah hidup lama sekali, tapi aku belum pernah melihat ilusi realistis seperti ini. Katakanlah, jika ini nyata, bukankah kita punya peluang besar? Bintang leluhur belum menurun, ada harta karun di mana-mana. Kata lelaki tua penunggang penyu di Laut Selatan dengan suara rendah sambil mengikuti di belakang sosok itu dengan ekspresi sedih. Di depannya ada Lisi, Bai Seng Sui, dan Tai Yuan. Mereka berempat baru bertemu satu sama lain ketika mereka tiba di kota Kaisar Leluhur. Bukan ilusi. Haha, Laut Selatan, menurutmu ini nyata. Itu hanyalah makam ilahi. Sekalipun budidaya pemilik makam itu mengerikan dan dia masih hidup, dia tidak punya sarana untuk mengirim kita kembali ke masa lalu, bukan? Bibir Lisi membentuk senyuman mengejek. Saudara Tai Yuan, bagaimana menurutmu? Bai Seng Sui memandang Tai Yuan. Tai Yuan melihat ke arah Istana Raja Abadi dan berkata sambil tersenyum palsu, jika ini hanya ilusi, dan kita tidak dapat memecahkannya, bukankah kita akan terjebak dalam ilusi ini sampai kita mati karena usia tua? Ekspresi semua orang berubah serius ketika mendengar itu. Kemungkinan hal itu terjadi sangat tinggi. Tetapi satu inti formasi jelas tidak cukup untuk menciptakan ilusi seperti itu. Selama kita menemukan salah satu inti formasi dan menghancurkannya, ilusi itu akan hancur. Saya pikir mungkin ada satu inti formasi di kota Kaisar Leluhur. Tai Yuan tersenyum. Maksudmu, rumah Raja Abadi? Lisi tidak bodoh. Dia bisa menebak dari arah yang dilihat Tai Yuan. Putri Raja Abadi Sengong ini akan segera menikah. Pada saat itu, kita dapat mengambil kesempatan untuk menyelinap masuk dan menemukan inti formasi. Bagaimana menurut Anda? Tai Yuan mengangguk. Itu juga sebuah cara, tapi... Meskipun tempat ini adalah ilusi dan Raja Abadi mungkin tidak nyata, karena ilusi itu sangat nyata, cara Raja Abadi Sengong ini tidak boleh diremehkan. Jika kita ketahuan, wajah Lisi menunjukkan sedikit keraguan. Mungkin kamu juga bisa memilih untuk tinggal di sini. Era ini jauh lebih baik daripada saman kita. Tai Yuan tersenyum. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Kata Bai Seng Sui. Jika tempat ini nyata, dia mungkin memilih untuk tinggal. Dengan begitu, selama dia hidup di era itu, budidayanya pasti tidak ada bandingannya. Sayangnya, ini hanyalah ilusi. Dia tidak akan membiarkan dirinya tersesat dalam ilusi. Dia masih punya ambisi besar. 2570. Kota Kaisar Leluhur. Di panggung pertempuran abadi. Ini adalah tempat di mana para jenius dari kota Kaisar Leluhur dapat menyelesaikan dendam mereka secara pribadi. Saat berada di panggung pertempuran abadi, nasib mereka ada di tangan mereka sendiri. Dendam menetap di tahap pertempuran abadi, terlepas dari hidup atau mati. Bahkan jika satu pihak memiliki latar belakang yang kuat, mereka tidak dapat menggunakan kekuatannya untuk menindas pihak lain. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Dewa Abadi Sengong. Bahkan keluarga Dong pun tidak berani melanggarnya. Mengenai apakah mereka akan membalas dendam secara diam-diam dalam beberapa tahun, ini bukanlah sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh orang banyak. Setidaknya, itu bukanlah sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh Ningki. Ada 99 tahap pertempuran abadi di kota Kaisar Leluhur. Ketika Ningki tiba, 98 di antaranya sudah ditempati. Dewa dari berbagai level bertarung melawan mereka, dan sepertinya mereka bertekad untuk membunuh satu sama lain. Ada banyak orang yang menonton dari sekitar, tapi panggung pertempuran abadi Dongkun adalah satu-satunya penonton di dekatnya. Panggung pertempuran abadi yang ditempati oleh Dongkun tidak terlalu ramai, dengan hanya sekitar 100 orang yang tersebar di sekitarnya. Dongkun duduk di panggung pertempuran abadi dengan mata terpejam. Seolah merasakan kedatangan Ningki, dia membuka matanya sedikit dan menatap Ningki. Kupikir kamu tidak akan berani datang. Dongkun tersenyum. Semuanya, silakan duduk, ayo kita minum setelah aku menyelesaikan orang ini. Ningki tersenyum pada Mosie dan dua lainnya, mengabaikan Dongkun. Adegan ini membuat sudut mata Dongkun bergerak-gerak. Dia jelas sangat marah. Saudara Ning, hati-hati. Mosie dan dua lainnya mengangguk. Ekspresi mereka agak serius. Karena Dongkun berani meminta Ningki bertarung sampai mati di tahap pertempuran abadi, itu berarti pihak lain harus memiliki kartu truf untuk menang. Patriar keluarga Dong adalah dewa sejati kesatuan primordial dan dilahirkan sebagai pelayan pribadi dewa abadi Sengong. Fondasinya jauh lebih kuat dibandingkan dua keluarga lainnya. Dalam pertempuran seperti itu, keluarga Dong kemungkinan besar akan memberi Dongkun beberapa kartu truf yang bisa membunuh Ningki. Ini aneh. Dengan karakter Dongkun, seharusnya ada setidaknya puluhan ribu orang yang duduk di sini. Mengapa hanya ada sekitar seratus orang di sini hari ini? Mosie melihat sekeliling dan sedikit terkejut. Lihat. Bai dimenunjuk ke beberapa arah dengan mulutnya. Mosie dan Jifei menemukan bahwa ahli dari keluarga Dong bersembunyi di daerah tersebut. Siapapun yang mencoba memasuki area tersebut untuk menyaksikan pertempuran akan diminta untuk keluar. Alasan mengapa mereka tidak menemukannya adalah karena para ahli dari keluarga Dong bersedia mengizinkan mereka masuk. Sepertinya Dongkun tidak ingin terlalu banyak orang menyaksikan pertandingan hari ini. Kebanyakan orang di sini hari ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan cabang ketiga tempat dia berada. Beberapa dari mereka bahkan adalah teman baik Dongkun. Pertandingan ini seharusnya tidak terlalu mulia. Kaisar Bai berkata dengan sungguh-sungguh. Jika saudara Ning dalam bahaya, apapun yang terjadi, saya akan membantu. Mosie berkata dengan dingin. Kalian berdua harus percaya pada dao perhitunganku. Saudara Ning tidak akan berada dalam bahaya. Ji Fei tersenyum. Saya harap begitu. Bai Di dan Mosie saling berpandangan. Bahkan jika Ningki tidak dalam bahaya, setelah hari ini, dia akan benar-benar menyinggung Klandong. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan Klandong padanya di masa depan. Panggung pertempuran abadi tingginya sepuluh kaki. Dengan lompatan ringan, Ningki mendarat di panggung pertempuran abadi. Melihat ini, Dongkun perlahan berdiri, menjaga jarak lebih dari seratus kaki antara dia dan Ningki. Tuan Muda Dong, kenapa kamu tidak bersujud kepada saudaramu sebanyak tiga kali? Dengan begitu, kamu tidak perlu menderita sakit fisik apapun. Bagaimana menurutmu? Ningki tersenyum pada Dongkun. Sepertinya kamu berpikir bahwa kamu sudah menang. Dongkun memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh. Dia berusaha sekuat tenaga untuk meredam amarah di hatinya. Hanya dengan cara ini, dia tidak akan terprovokasi oleh Ningki dan melakukan tindakan sembrono. Ya, Ningki dengan lembut mengangguk. Hahaha. Aku tidak tahu kalau kamu adalah seorang kultifator penyempurnaan tubuh kemarin, dan aku tidak memerhatikannya. Itu sebabnya serangan mendadakmu berhasil. Seorang dewa surgawi tahap kesempurnaan seperti mu berani menyombongkan diri tanpa malu-malu di hadapanku. Aku akan melakukannya membunuhmu di sini hari ini. Dongkun menyeringai mengerikan. Dia sepertinya tidak ingin berbicara dengan Ningki lagi. Begitu dia selesai berbicara, cahaya pedang yang cepat dan ganas terbang menuju Ningki. Cahaya pedang ini sunyi, dan awalnya memiliki aura jalan agung yang sangat agung, tetapi ia juga terperangkap di dalamnya dengan suatu metode, sehingga tidak bocor sama sekali. Mungkin dia tahu bahwa ini adalah pedang abadi artefak Dao kelas menengah. Mati. Dongkun sangat senang di hatinya. Selama dia mengambil kepala Ningki, masalah ini akan berakhir, dan dia akan memiliki kualifikasi untuk mendapatkan kuota. Mendapatkan kuota sama saja dengan mencapai langit dalam satu lompatan. Artefak Dao kelas menengah, ini kartu trufmu. Suara Ningki tiba-tiba terdengar di telinga Dongkun. Entah kenapa, Dongkun punya firasat buruk di hatinya. Dari nada suara pihak lain, sepertinya dia agak meremehkan pedang Suan Feng miliknya. Bagaimanapun, ini adalah artefak Dao yang digunakan oleh kakeknya, harta ajaib dari Suan Imortal. Mengapa Dewa Surgawi begitu menghina? Cahaya hitam muncul dari tangan Ningki. Hitam, artefak abadi tingkat rendah, dan pedang Suan Feng, artefak Dao kelas menengah, bertabrakan dalam sekejap. Ujung pedang bertabrakan dengan ujung pedang. Saat berikutnya, Black hancur sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, Dongkun menghela nafas lega di dalam hatinya. Sepertinya perasaannya hanyalah ilusi. Pihak lain masih akan mati. Tapi kemudian, Dongkun tidak bisa menahan nafas dalam-dalam dan melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Setelah hitam di tangan Ningki hancur sedikit demi sedikit, aura jalan besar yang terkunci pada pedang Suan Feng tiba-tiba menghilang. Kemudian, seolah mengikuti jejak hitam, pedang Suan Feng juga berubah menjadi beberapa bagian dan jatuh ke tanah. Tidak ada lagi kilau di sana. Apalagi artefak Dao, itu bahkan bukan artefak peri. Ilmu pedang penghancur emosi adalah ilmu pedang penghancur Dao. Karena itu adalah artefak Dao, secara alami itu berada dalam lingkup kehancuran. Namun, ada faktor lain yang terlibat dalam kemampuan menukar hitam dengan artefak Dao kelas menengah kali ini. Kekuatan Dongkun tidak cukup baik, dan dia hanya bisa mengerahkan sepersepuluh dari kekuatan artefak Dao kelas menengah ini. Jika pemilik asli atau Zenith Heaven yang memegangnya, ilmu pedang penghancur emosi Ningki tidak akan mampu menghancurkan artefak Dao ini. Untuk menghancurkan artefak Dao ini, dia mungkin harus mengeluarkan pedang berujung tiga dan bermata dua. Namun meski begitu, itu sudah cukup membuktikan kengerian ilmu pedang penghancur emosi. Jika digunakan melawan artefak Dao tingkat rendah, itu bisa dengan mudah dihancurkan seperti membunuh Zenith Heaven. Setelah hitam dipatahkan, Ningki menyimpannya. Ningki tahu bahwa tidak akan butuh waktu lama untuk pulih. Pada saat itu, ia mungkin bisa maju ke artefak peri kelas menengah. Apakah ini kartu trufmu? Sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Kamu, bagaimana kamu bisa menghancurkan pedang Xuanfeng? Dongkun menatap Ningki dengan sedikit ketakutan di matanya. Hanya 10% yang disebabkan oleh Ningki, dan 90% lainnya disebabkan oleh pemikiran bahwa dia tidak dapat kembali dan menjelaskan kepada ayah dan kakeknya bahwa pedang Xuanfeng telah dihancurkan.